Halo BD Girls Lautan yang mahal luas dihuni oleh berbagai spesies yang menakjubkan. Salah satunya adalah mamalia raksasa ikan paus. Nah, ngomong-ngomong soal ikan paus nih, kali ini Mimin mau berbagi info tentang spesies ikan paus raksasa yang menghuni lautan. Kira-kira apa saja ya? Yaudah kita bongkat! Nah, kita mulai dengan spesies paus orca atau paus pembunuh bernama Keiko. Bagi yang pernah menonton film Free Willy, pasti nggak asing lagi dengan paus satu ini. Keiko adalah bintang utama dari film yang berkisah tentang persahabatan manusia dengan seekor paus pembunuh. Ikan paus dengan ciri tubuh hitam putih ini ditangkap di samudera Atlantik pada tahun 1979. Keiko lantas dijadikan paus sirkus pada tahun 1993, dijadikan sebagai bintang utama film Free Willy. Atas desakan masyarakat, Keiko akhirnya dilepaskan ke laut pada tahun 1998. Namun, Keiko mengalami kesulitan beradaptasi dengan kawanannya di laut lepas. Sehingga, ia kembali muncul ke pantai. Wah, kasian juga ya si Keiko. Selanjutnya ada paus dengan nama lain, Ecritius Robustus. Atau yang dikenal dengan paus abu-abu. Paus satu ini punya tampilan yang cukup unik. Sekujur tubuhnya dipenuhi bercak-bercak putih bekas luka akibat parasit yang menempel di kulitnya. Panjang tubuhnya bisa mencapai 15,2 meter dan berat 36 ton. Wow, berat juga ya. Paus ini sama memiliki gigi, melainkan balin atau serupa sisir yang berfungsi sebagai penyaring makanan. Bentuknya seperti ini nih. Paus ini juga merupakan penjelajah yang tanggung lho, Pedegers. Setiap tahunnya, mereka bermigrasi dari samudera Atlantik ke samudera Pasifik sejauh 12.000 mil. Buset, cucu kayak paus ini jalan-jalan. Dan berikutnya ada paus yang dikenal dengan nama paus migalo atau paus bungkus albino. Paus yang sekejur tubuhnya berwarna putih ini merupakan hewan yang sangat langka. Bahkan paus migalo diakini sebagai salah satunya paus bungkus albino di dunia. Paus migalo sering muncul di perairan Australia. Makanya namanya migalo juga diberikan oleh suku Aborigin yang artinya kawan putih. Bersama dengan 35.000 paus bungkus lainnya, paus migalo akan bermigrasi dari perairan dingin Antartika ke perairan tropis hangat di Australia. Katanya sebuah keberuntungan jika menyaksikan ikan paus langka ini diantara ribuan paus bungkus lainnya. Wah, jadi pengen lihat langsung nih penampakannya. Nah, paus yang satu ini cukup unik bedekers. Paus yang diberi nama paus part 2 hertz. Ini disebut-sebut sebagai paus paling kesepian di dunia. Wah, kok bisa ya? Ternyata nih, frekuensi suara 52 hertz yang dihasilkan oleh paus ini membuatlah satu pun paus yang mampu mendengar atau meresponnya. Sehingga paus tersebut sendirian tanpa kawanan. Sementara, frekuensi komunikasi paus hanya berkisar antara 12 hingga 25 hertz. Hmm, suaranya seperti ini nih. Agak menyeramkan gitu bedekers. Baiklah, ada yang pengen menemani paus ini dari nggak kesepian? Komen di bawah ya! Kalau di awal video tadi, ada paus orca bernama Keiko. Nah, paus orca ini bernama Tilikum. Sama seperti Keiko, Tilikum juga dijadikan sebagai paus sirkus. Dia ditangkap di perairan Islanya pada tahun 1983. Lalu dipindahkan ke penangkaran. Pada tahun 1991, Tilikum pernah membuat heboh dunia. Dia diketahui membunuh dua orang pelatih dan seorang pengunjung dengan cara menyeretnya ke dalam air. Meskipun dikenal sebagai hewan bersahabat, keganasan Tilikum diduga karena tekanan mental yang dialaminya selama berada di penangkaran. Wah, nilai jumpa ya bedekers! Baik, kita lanjut ke ikan paus omura. Dibanding paus lainnya, paus satu ini terbilang kurang populer dan cukup misterius. Bedekers sangat sedikit loh informasi yang diketahui tentang cara hidup paus satu ini. Paus yang terpanjang 12 meter ini pertama kali ditemukan pada tahun 2003. Nah, setelah paus omura yang menjadi spesimen mati, para ilmuwan gagal menemukan paus omura yang hidup. Bahkan paus ini disangkat telah punah. Tapi, ilmuwan kembali menemukan kawanan paus omura di perairan Madagaskar pada tahun 2013 silap. Paus ini ditandai dengan ciri-ciri pola warna kepala yang saksama. Bagian terahang kanan berwarna putih, sedangkan bagian kiri berwarna hitam. Hmm, unik juga ya bedekers! Berikutnya ada Paus C. Paus satu ini dikenal juga menjelajahi seluruh lautan, kecuali lautan tropis dan kutub. Paus C termasuk salah satu paus dengan ukuran dan bobot yang sangat wow. Nah, beding sepanjangnya bisa mencapai 13 hingga 20 meter dengan bobot hingga 20 ton lho. Wow, gila juga ya ukurannya! Eks, meskipun bertubuh besar, paus C bisa berinak dengan cepat kok. Kecepatannya bisa mencapai 48 km per jam. Karena perburuan besar-besaran di masa lalu, populasi paus ini semakin berkurang deh dan terancam. Hmm, sayang banget ya! Selanjutnya ada paus yang ada nama latin, Eubalena glacialis. Atau lebih dikenal dengan nama paus sikat Atlantik Utara. Seperti namanya, paus ini hidup di sekitar laut Atlantik. Paus ini bisa tumbuh mencapai 13 hingga 16 meter dengan bobot 70 ton. Di antara paus lainnya, paus sikat ini termasuk salah satu yang paling terancam punah. Jumlahnya saat ini hanya sekitar 300 hingga 350 ekor. Selain karena perburuan yang sangat masif di masa lalu, ancaman terbesar paus ini adalah perubahan iklim yang menyebabkan hilangnya sumber makanan utama paus ini. Duh, harus diselamatkan yang secepatnya! Nah, kalau yang satu ini adalah paus Bride. Penamaannya diambil dari Johan Bride, seorang yang membangun stasiun penangkapan paus pertama di Afrika Selatan pada tahun 1900-an. Paus ini memiliki panjang 12 hingga 16 meter dengan bobot hingga 45 ton. Pada 2019 lalu, sebuah insiden terjadi antara paus Bride dengan seorang fotografer bernama Reiner's Game yang nyaris saja ditelan oleh paus Bride Raksasa. Beruntung, ia berhasil menyelamatkan diri dan keluar dari mulut paus tersebut. Wah, kaya amat ya! Nah, yang terakhir adalah paus beluga mata-mata. What? Paus mata-mata? Ya, ya, menikir. Paus berwarna putih yang muncul di perairan dermak ini disebut sebagai mata-mata milik Rusia. Falsanya, saat mendekati perahun nelayan, paus ini mengandalkan semacam sabuk yang bertuliskan Equipment of St. Petersburg. Beberapa ahli berpendapat bahwa paus beluga ini kabur dari fasilitas militer Rusia. Demikian, paus ini sangat cinang dan mampu berinteraksi dengan baik bersama nelayan. Bahkan paus beluga ini pernah mengembalikan paus tersebut yang jatuh ke laut lho. Wah, hebat banget ya! Nah, pada ingat itu tadi, spesies ikan paus raksasa yang menghuni lautan. Sudah pada tahu kan? Badi dari daerah taan paus raksasa tadi nih, mana nih menurutnya yang paling guang? Pagi jawabannya di kolom komentar. Oke, demikian informasi kali ini semua bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa!